Ada gue, tenang. Baru turun lagi barang. Berapa ini? Langsung. Cepret, 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 cepret. Iya, udah cepet itu langsung marketing itu. Yang jalan, duit dapet, bahan dapet. Iya, kok segini. Tadi kantong gue basak, nahan. Iya, iya. Ngorganisasi bisa, motivator bisa. Yang rumah, rumah yang handa. Iya, rumah, rumah yang handa. I'm a one-to-one, I could never be you. Love me too, now I can't be fool. Nah, kalau lu nih, bro. Kan lu, gue tahu lu dari... Gue passioners. Iya, passioners juga, ya. Gue passioners. Passioners iya, si Pen iya juga. Iya, iya, si Pen. Lu, si Pen juga. Nah, kalau dari cerita lu, ini kan sesuatu yang menarik buat gue adalah... Betulnya, adiksi lu, ketagihan lu adalah di duitnya, sebetulnya, kan? Iya. Dan duitnya, enak. Jadi, gini, kalau base-nya dari experience gue sendiri ya, di perjalanan gue ini, gue dalam dunia adiksi, gue nemuin ada dua hal yang bisa bikin kita itu jadi adiktif. Selain substance. Selain substance, ada lagi satu lagi. Duit. Iya kan? Kalau kita, ya, tutup mata lah ya, namanya jangki kan. Minimal, lu dititipin orang aja pasti sering. Iya kan? Gue nitip dong, cepet ya kan? Kalau bisa cepet, lu belah dua, biar ini cepenya. Kalau lu cuma lo kasih gocap, ya kan? Kalau bisa kayak begitu, lu bikin kayak gitu. Itu kan duit tuh. Iya kan? Iya. Yang betrik, kan? Yang betriknya di... Yang betriknya di... Menyongkil doang dikit. Iya. Menyongkil doang dikit. Itu biasanya karir awal tuh. Iya. Yang betrik. Betul. Yang betrik tuh gitu. Karir awal biasanya. Nah, itu kan udah kelihatan tuh dari situ, kan? Waduh, yang duit nih. Duitnya juga manis nih. Nanti saat berjalannya waktu tuh kelihatan. Wah, gue kayaknya lebih suka janji dari duitnya, deh. Daripada kesenangan yang dikasih sama substancenya, gitu. Nah, itu yang kalau buat gue pribadi, gue lebih tertarik ke duitnya. Gue lebih manis ke duitnya daripada ke substancenya, gitu loh. Substancenya sebentar hilang. Duitnya ini bisa gue buat dia apa aja, ibaratnya kan? Kasarnya gitu. Jadi, iya. Jadi gue adiksinya lebih ke duitnya, gitu. Nah, itu dia yang kalau kata orang dulu tuh, Lu punya ilmunya cuma salah jalannya, gitu. Gitu, salah jalannya. Nah, itu yang coba gue perbaiki. Itu gue coba perbaiki. Dari gue belajar di sini juga. Gue belajar di sini jadi konselor juga. Gue ikut rehab juga pernah. Gue, ya... Banyak mentoknya lah hidup gue, ya kan? Banyak mentoknya. Dari mentok-mentok-mentok-mentok-mentok-mentok-mentok, Akhirnya gue mikir, Ada nih hal baru yang belum gue coba. Gue berbisnis, Tapi lurus. Gue gak ngelawan hukum, ya kan? Gue nikmatin hasilnya. Emang gak segampang dan gak semanis. Jualan narko? Yoi. Jauh. Duit cepet, gitu kan? Duit cepet banget. Duit cepet banget. Jualan narko sama OpenBO. Itu dia cepet tuh, ya kan? Duit cepet itu, ya kan? Duit narko sama duit lendir. Nah, di luar itu memang sebenarnya sama, gitu loh. Kalau misalkan dipikir-pikir, ya. Kalau kita lihat dari sisi bisnis, Jualan narko, Orientasi lu bisnis, ya kan? Sama lu dikasih produk, Treatment yang lu lakukan sama gak? Sama. Sama. Bedanya apa? Kalau jualan narko, Lu ngelawan hukum. Jadi lu harus di bawah radar. Iya. Kalau lu udah ngejalanin sesuatu Yang lu bisnisin itu yang legal, Ibaratnya, ya kan? Lu mau di atas, Mau sampai ke langit, Mau nyundul satelit juga. Ibaratnya, Tadi kata Bro Paya bilang, ya kan? Yang digali itu, Lu abis dari sini, Mau ngapain? Mau kemana? Lu gua kasih pembekalan untuk survive. Minimal, Lu bisa jaga diri lu sendiri, deh. Minimal itu, ya kan? Dari hukum, kah? Dari penyakit, kah? Ya kan? Itu ntar dibekalin, tuh. Mau lari kemana, terserah. Jadi bener-bener di, Kalau di kampus, Penjurusan jatohnya. Iya, penjurusan. Penjurusan. Mau Blok M Ciputat, Mau Blok M Mondok Labu, Ya kan? Serah. Gitu. Bakul itu begitu, Mau Jakarta, Mau Jokpali. Sebetulnya sama aja, ya. Cuma yang sana, Bokul dulu, ya kan? Kalau ini kan beda, Tujuan-nya aja. Gak tau Bokul, Gak tau ngedropin. Iya. Gak tau nunggu Petrika di luar. Gak tau nungguan, ya kan? Hei Bang, Bang, Bang. Ini kalau dia nih Bang, Gua denger Bang. Bandar gede Bang dulu. Bandar gede. Siapa yang gak kenal Jakarta sama dia? Tapi salut gue. Dengan keinginan dia, Yang pada akhirnya dia bisa, Usahanya loh. Lu bayangin aja. Kemana-mana dia kerja gitu. Dia coba, Lakuin. Yang penting gue gak mabuk. Ternyata gue bisa loh. Betul. Gue salut sama dia Bang. Dan... Dan sebenernya gini bro, Gue juga ngebuktiin omongan orang, Yang tadinya tuh konotasi jelek. Kalau kita pikir. Betul. Jangki, Jualan kulkas di Kutub Putara juga bisa. Bener. Iya kan? Konotasi tadi jelek tuh. Tadi jelek. Gue buktiin sama orang, Gue mau jualan apa juga bisa. Lu kasih gue bareng, Gue jual. Gue jadiin ini duit. Gue jadiin ini muter. Bisa. Bisa. Konotasinya jadi positif. Positif. Jadi ibaratnya gue counter dengan, Bukan dengan omongan. Gue counter dengan tindakan. Dan gue kasih proof nih. Gue gak perlu banyak ngomong, Gue proof aja sama lu. Gue bisa kok bikin kayak gini. Gue ngerintis banyak gitu. Gue main kesini, Pernah jadi dari sales mobil, Gue main kesini. Iya bro, Gue jadi sales mobil. Setengah budak gue jualan mobil. Iya kan? Setengah budak. Ternyata gak. Semua orang gampang banget beli mobil. Setengah budak gue jualan mobil. Iya kan? Sampai akhirnya gue pikir, Apa ya? Yang kira-kira orang tuh konsumsi terus. Kayak tadi gue sempet pas, Sebelum podcast ini dimulai, Gue sempet cerita sama lu kan, Kalau bisa, Gue buka pabrik rokok, Gue buka pabrik rokok. Karena apa? Bisnis adiktif itu paling asik. Dan legal. Legal pula. Rokok, Cukai terbesar. Gak mungkin di berantas, Gak mungkin gitu kan, Sama pemerintah. Kalau gue bisa, Gue buka itu. Cuma karena gue gak bisa, Gue cari lagi yang lain. Apa ya yang kira-kira, Semua orang tuh pasti butuh? Kemek. Makan. Kemek. Semua orang butuh. Iya, seorang butuh. Semua orang butuh. Apalagi nasi. Makanya ada saung lele. Makanya ada saung lele. Rajanya lele. Gede lele. Iya, semenel. Jadi, Teti-teti mati aja tapi. Nah, Jadi, Dari situ lah gue coba untuk, Kasih pembuktian gitu loh. Maksud gue, Dari jaman lo jari-janggi kan, Lo udah kenyang, Lo ngasih kecap ke orang ya. Ngecapin orang. Tenang, Bahannya bagus. Tenang, Isiannya bagus. Iya, Tenang aja. Lo kurang berapa ya? Gampang. Udah kenyang lo begitu, Ngasih kecap ke orang kan. Sekarang nih, Udah bukan lagi kecap. Gue cuma butuh buktinya aja. Ya kan? Karena yang dilihat sama orang apa? Bukti. Bukan janji. Bukan begitu, Bapak pemerintah. Iya. Kan begitu kan? Gue kan ngikutin pemimpin-pemimpin aja. Tapi gue jadi inget satu film, Apa tuh? Yang main Leonardo DiCaprio, Judulnya Wolf of Wall Street. Yes, Itu keren banget film itu. Kan kasih, Ada satu nih, Satu-satunya dari grupnya dia, Dia doang yang bandar narkoba. Cuman dia yang paling jago jualan. Disuruh jual bolpen. Yang satu jual bolpen. Oh ini bolpen yang paling canggih, Dia warnanya, Cintanya gini-gini. Dia cuman apa yang dibuat? Gue minta tanda tangan lu dong. Iya kan? Oh gak ada punya bolpen. Ini bolpennya. Harganya 10 ribu. Iya. Dia butuh. Dia beli. Dia beli. Dia yang harus bilang, Iya kan? Dibikin barang itu jadi kebutuhan. Kebutuhan. Nah, Dari film itu aja, Otak jangkinya, Si itu di dalam pemeran itu kan? Itu kan sangat masuk akal gitu kan? Yes. Otak jangkih itu. Ibaratnya itu kalau manusia yang pernah jadi jangkih, Ini bukan membenarkan loris jadi jangkih. Iya. Tapi, Jangan. Jangan. Jangan ke situ arahnya. Tapi sehariannya orang yang sudah pernah jadi jangkih, Otaknya dia, Stimulusnya untuk dapatkan, Orang garpu aja bisa dijual. Iya. Coba sekarang kita jual jar. Jual garpu gimana? Mau jual kemana nih? Ke wartak udah punya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Bisa dijual? Bisa dijual kan? Kalau sekarang kita mikirnya, Tapi kalau jual garpu atau jual kipas angin, Ke sono dia udah punya. Kita mikirnya kendalanya. Tapi waktu jadi jangkih, Gimana jadinya kan? Iya. Gimana pokoknya eksekusinya ya? Iya. Bukan mikirin rintangan ya? Tapi gimana caranya? Ini laku aja. Ini laku aja. Ini bayangin kekuatan itu ya? Kekuatan otak itu. Suggesti itu. Buat jalanin sebuah produk itu. Produk. Kalau di bidang bisnis gitu. Wah gila, wokil itu kekuatan itu. Betul. Cuman gak harus, Aduh, gak ada barangnya. Mana ya, bede gue. Nah, mentoknya di bede. Akhirnya, karena untuk... Yang kaya bede. Iya. Yang kaya bede. Duitnya masuk sisi-sisi juga. Itu kelebihan jangki, Bang. Iya. Yang gak dipunyain orang. Benar. Kalau kita mau berhenti, Pasti-pasti ada jalan. Bisa. Ada jalan. Pasti ada jalannya. Gue yakin itu. Orang jadi jangki aja, Kagak pernah kelaperan. Kasarnya. Gak pernah kelaperan. Barang kagak pernah putus. Padahal kagak kerja. Iya. Bener gak? Duit kagak ada hanta. Apalagi udah sober. Iya. Bener. Bener-bener. Duit gak ada hanta. Iya kan? Gak jelas datang dari mana. Tapi punya mu lu kuncian. Iya. Lu kuncian ya. Dari mana itu? Batrik. Dari Batrik. Dari mana lagi? Iya. Lu yang patungan. Gue main power gue. Gue modal power dah. Man power ya. Moda power sama bensin. Enggak aja. Kalau udah gak ada apa-apa ngeluarin gue masih ada sih sebatang. Iya. Kalau gak jadi motivator. Empowering people. Jadi gini nih. Iya kan kita kalau misalnya. Kita bokul nih. Ibaratnya moda. Eh kumpul yuk. Iya kan. Ngumpul dulu tangkrongan. Bener. Ngumpul nih. Langsung nih sugesin. Iya. Iya kan otaknya satu orang. Wah ini kayaknya yang enak. Gini nih. Eh enak nih kayak gini bokul nih. Kayaknya. Ada kan. Ada gue tenang. Baru turun lagi barang. Berapa ini? Langsung cepet 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 cepet. Iya. Iya udah cepet itu langsung marketing itu. Iya. Yang jalan duit dapet. Bahan dapet. Kok segini? Tadi kantong gue basak mahaya. Iya. Kenetan ya kan. Sialan. Ngeorganisasi bisa. Iya kan. Jadi motivator bisa. Jadi rumah sumas yang handal. Iya rumah sumas yang handal. Multi talent itu. Secara tanpa disadari itu ya. Tanpa disadari itu. Kejadian kayak gitu-gitu. Empowering people. Empowering people. Gila. Gokil loh. Udah sampe situ tuh ilmunya tuh. Jangan gitu. Cuma. Mampah harus belajar loh. Mampah harus belajar. Dia belajar langsung dari. Langsung dari pengalaman. Otodidak itu. Otodidak. Bener. Makanya. Balik lagi tuh kalau misalnya ke topik kita hari ini kan. Ada sebuah profesi. Memang harusnya itu dijadikan sebuah profesi sih. Karena gak banyak orang yang punya pengalaman narkoba lebih gokil. Tapi belum tentu dia mau sharing. Iya. Iya kan. Belum tentu. Belum tentu mau ngebuka. Iya belum tentu mau ngebuka gitu kan. Dia berdamai dulu sama diri dulu. Iya kan. Kalau dia masih malu dengan apa keadaannya sebelum ya. Berarti dia belum ada penerimaan. Dia takut. Masih takut kan. Suruh belajar sama setidak komedian. Iya. Belajarnya sama setidak komedian. Kalau ngatain diri sendiri paling getol. Paling getol. Paling getol. Yang sakit hati gak ada ya kan. Mau diri sendiri. Itu enak ketawakan diri sendiri. Tapi memang sih harusnya jadikan sebuah profesi. Karena Indonesia sebetulnya butuh. Butuh. Di. Bukur negara nih cakep nih. Iya bener. Indonesia bener. Gue setuju tapi. Indonesia butuh. Kenapa? Kalau menurut gue pribadi. Pertimbangan pertama Indonesia juga satu. Darurat narkoba. Iya kan. Darurat bandar. Darurat banget. Darurat bandar. Darurat udah. Paham dah. Darurat coy. Darurat. Gede udah. Gede. Parah udah. Darurat. Ini jirit-jirit. Ini harapan gue. Kalau di negara luar. Mereka udah ada asuransinya bang. Iya. Untuk permasalahan narkoba ini. Mereka udah ada asuransinya. Kenapa Indonesia yang. Ya maaf ya. Utang bisa gede banyak. Masa. Ya beginian dia gak bisa ya. Betul. Nanganin. Yang artinya memang ini udah. Satu permasalahan negara. Satu negara. Betul. Karena. Indonesia tuh bisa. Indonesia tuh bisa dibilang. Negara. Apa namanya. Supply ya. Dulu kan transit. Sekarang jadi. Supply. Karena. Ketingin terbesar ya. Dari. Sabu itu sendiri aja. Yang gue denger di China tuh. Hampir 20 ribu bang segram. Iya. Masuk di Indonesia. 20 ribu. 20 ribu. 20 ribu. 20 ribu. Iya. Dia disana. Belinya enak ya. Iya. Itu disini susah. Susah. Artinya ya 20 ribu dijual sampe sini. Satu setengah. Satu koma dua. Gitu. Itu kan udah menjadi satu inceran negara-negara yang. Wah. Bangsa pasarnya bagus banget nih Indonesia. Masyarakatnya banyak. Kenapa sih gak. Gak Indonesia tuh. Terutama. Buat pemerintah-pemerintah yang. Mau mendukung gitu loh. Dengan. Program-program. Yang ada nih. Untuk menanggulanginya. Iya. Itu memang berat. Tapi setuju gak. Bang Pai. Kalau misalkan. Ini kan orang. Kita. Pemerintah terutama ya. Pemerintah yang nonton. Lebih ke. Sisinya lebih ke supply. Memerangi narkobanya. Lebih ke sisi supply. Kan tetap nih. Rumusnya supply and demand kan. Iya. Lebih sisi supply. Yang diberantas tuh. Pemakai. Bandar. Kayak gitu kan. Bukan ke sisi demand. Iya kan. Betul. Bukan ke sisi demand ya. Kalau ke sisi demand kan sebetulnya. Jadi isunya adalah isu kesehatan. Seperti yang. Temen-temen disini lakukan gitu. Bayangkan kalau bukan penjara yang dibanyakin. Tapi rehabilitasi yang dibanyakin. Iya. Kalau rehabilitasi makin banyak. Berarti kan orang yang. Teredukasi untuk. Gue punya kecenderungan. Gampang nih gue. Kena godaan narkoba. Gitu kan. Dan dia udah. Masuk ke dalam situ. Akhirnya kan dia nyari rehabilitasi. Jadi bukan tabu lagi. Karena rehabilitasi udah jadi hal yang wajar. Iya. Bener gak? Kayak franchise sih. Iya kayak franchise. Trennya memang. Mananya ketemu. Iya. Gue sakit nih. Iya gue cari dokter terdekat dong. Iya. Bener gak? Tolongan terdekat. Tolongan terdekat. Nyari UGD kan. Nyari dokter umum. Di rumah dokter dari rumah. Iya. Nah kalau ini. Ini dokter apa tuh? Gue langsung naik ke atas. Bakur gitu. Iya. Kalau demak gue bilang balikin buku. Iya. Nah kalau misalnya kita ke arah dimannya. Berarti kan kita lebih banyakin ke rehabilitasi-rehabilitasi seperti ini gitu kan. Dan semakin banyak orang yang dulunya pemakai akhirnya jadi berguna juga. Berfungsi secara sosial. Ke masyarakat juga sebagai konselor ke apalah namanya. Tapi untuk membantu sesama ex-user juga. Atau sesama user gitu kan. Setuju gak Bang Pak? Kayak gitu. Itu ini yang jadi permasalahan. Kalau di Abang bilang tadi. Bang Ari bilang tadi masalah rehabilitasi. Kita udah banyak Bang di Indonesia. Di Indonesia Bang? Banyak banget Bang. Yang dari kementerian sosial aja udah. Yang mereka ditunjuk sebagai surat keputusannya itu ada sekitar 190 lembaga. Belum BNN. Belum Kementerian Kesehatan. Cuman permasalahannya adalah negara Indonesia ini gampang banget Bang masuk ya Bang. Iya. Dalam arti kayak mudalan dia lewat darat, lewat air. Kalau lewat-lewat udara udah agak susah deh. Tetap banget gitu loh Bang. Tapi kalau misalkan nih. Kalau misalkan kita argumentasinya ke situ. Banyak yang masuk gitu kan. Karena mungkin aparat kita kurang. Iya kan untuk ngejaga semua wilayah gitu. Kalau misalkan kayak di Surabaya kalau nggak salah Bu Risma ada kurikulumnya. Masuk ke pencegahan ke sekolah-sekolah udah mulai tuh ada kurikulum kayak gitu. Jadi narkoba bukan hal yang tabu. P4 GN. Iya. Kayak gitu kan. Jadi anak kecil pun bisa belajar. Ini namanya Ganja. Ini gini-gini gitu. Jadi paling nggak kan dia bisa mengedukasi. Betul. Dapat informasi duluan. Dapat informasi duluan. Daripada biasanya kan orang kan ada temennya nih. Iya. Enak nih. Oh iya enak ya. Akhirnya lagian gitu. Atau kalau dari sudut pandang gue sih. Ya kalau ke arahnya ke cuma supply. Akhirnya harga narkobanya makin mahal. Betul. Penjaranya makin penuh. Iya kan. Tapi kalau ke edukasi yang seperti kita lakukan kayak gini. Ya makanya gue berdoa sih. Jadi channel kayak The Bodos gitu. Semakin lama semakin banyak. Amin. Amin. Channel The Bodos bisa jadi portal. Buat orang-orang yang mau mengedukasi dirinya sendiri. Mengedukasi orang tuanya. Kan gampang tuh tinggal share 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 share. Nah kalau memang dia kebutuhannya secara real. Nggak secara digital. Bisa kayak aljahu. Jadi temen-temen nih ya. Temen-temen buat para pasieners. Yang mau bergabung. Atau yang mau menjadi seorang profesional mungkin ya. Di bidang adiksi. Atau disebut counselor dan lain sebagainya. Jadi ini disini ada ini nih. Teritanya nih ada website. Jadi aljahu kita punya program. Untuk apa namanya program OJT namanya. On Job Training. Jadi tadi setelah gue nyambung dari Bang Payet tadi. Awal cerita kita gimana caranya menjadi seorang profesional yang baik. Setelah mengikuti tahapan-tahapannya nih. Terus 2 tahun juga bekerja. Otomatis pengalaman kan ada. Ya kan. Jadi program-program kita ini sendiri dalam aljahu. Ada program rawat jalan dan rawat inap. Balik lagi tergantung daripada kebutuhan itu si klien sendiri. Nah kita juga mempunyai satu program namanya program On Job Training nih. Jadi dalam program itu teman-teman dikasih nih. Masukkan-masukkan materi apa aja. Gimana caranya untuk menjadi seorang profesional adiksi yang baik seperti apa. Jadi kalau teman-teman yang masih punya hati. Yang mau berniat. Untuk membantu kita sama-sama berjuang buat anak bangsa. Teman-teman yang mau sekolah lagi. Sekolah adiksi seperti apa. Dan nanti setelah kali teman-teman sekolah. Bukan gue mau ngapain ya. Terus kerja gue apa ya. Aljahu kita bisa menyalurkan. Dimana teman-teman yang maunya nih. Teman-teman yang dari luar daerah. Kita juga punya beberapa link. Punya beberapa koneksi ke daerah-daerah. Dimana aja tuh? Hampir seluruh Indonesia Bang. Hampir seluruh Indonesia ya. Dan yang udah jadi pun banyak di kita. Jadi teman-teman. Oke gue dari Medan Bang. Gue kayaknya di kampung gue. Kalau di Jakarta ada kampung Ambon. Di tempat gue juga ada bang. Kampung Ambonnya Bang. Apa yang mesti gue buat? Lo datang kesini. Lo sekolah. Nanti lo kita balikin lagi kesana. Ke Medan. Dengan koneksi-koneksi kita. Sementara waktu. Teman-teman bisa bekerja dulu di rehabilitasi-rehabilitasi. Yang ada di Medan. Nanti kalau memang di sana sudah bikin tim sendiri. Nah teman-teman kadarisasi lah. Teman-teman bikin sendiri. Gitu loh tempatnya. Semuanya bisa. Masalahnya cuma bisa gak bisa. Teman-teman mau apa gak mau. Mumpung nih. Mumpung The Bodos. Aljahu. Dan yang lainnya. Teman-teman yang lainnya mau berjuang. Kita semua gak bisa berjuang. Kalau cuma kita-kita aja. Butuh dari teman-teman sendiri nih. Yang berbinat silahkan datang ke Aljahu. Baik yang punya permasalahan sama adiksinya. Yang mau sembuh. Yang mau pulih. Yang pengen mewujudkan cita-citanya. Itu bisa semua. Ada beberapa program-programnya. Dengan staff-staff pengajar yang kompetensi. Standar nasional sekarang untuk saat ini. Untuk yang mau jadi OJT. Bang gue gak mau kerja. Gue punya permasalahan adiksinya. Gue pake segala macem. Insya lah gue pengen sembuh aja nih. Setelah sembuh. Gue pengen lagi bekerja di kantor gue yang lama. Ayo kita datang ke sini. Kita sama-sama cari solusinya. Kalau yang. Bang gue pengen jadi konsuler juga. Datang ke sini. Ada kok sekolahnya. Gitu loh. Jadi ada sekolahnya ya. Bersertifikasinya nih. Sekolah bersertifikasi. Jadi kursus bukan cuman bahasa inggris. Bukan. Iya kan. Kursus yang lain. Uko. Bukan. Macem-macem. Macem-macem bang. Ada. Pemberdayaan. Pemberdayaan yang. Pemberdayaan manusia berarti lainnya. SDMnya. Lebih ke SDMnya ya. Kita juga tidak mengacu kepada. Dia menjadi seorang konsuler atau tidak. Dimana kita berjejaring dengan. Perusahaan-perusahaan. Kita selalu minta bantuan sama mereka. Intinya mereka. Mau pulih. Dia mau sembuh gitu. Dia mau baik. Hidupnya dia mau kembali ke sosial. Tinggal nanti di bawaannya. Kan biasanya bawaan-bahan ya. Ini kan. Ini bawaannya mau kemana nih deh. Iya kan. Kan tadi ketelnya itu tergantung dari. Penggalian awal tadi. Iya penggalian awal. Kan udah kegali semua tuh. Dikapurubing. Oh begini nih. Anak karakternya begini. Sifatnya begini. Masalahnya di sini nih. Dari keluarga ini masalahnya nih. Masalah keluarga di masalah apa. Setel dikit aja tinggal kita. Bukan kita yang ngetel. Dia yang ngetel diri sendiri. Kita cuma kasih toolsnya aja ya. Kita tools. Kayak tadi itu perangkat. Itu bagian dari perangkat tuh. Yang menegur tadi. Menegur kan duduk. Duduk. Sebenernya perangkatnya semuanya udah ada standarnya sih. Standar nasionalnya. Cuman yang kita dibuat di Aljauh ini se-flexible mungkin. Kalau bahasa kerennya conflict and resolution lah. Konflik sama resolusinya kita udah dapet kayak gimana. Cuman kalau kita kan beda. Kita buat kayak gini. Ngobrol santai. Ada counseling. Ada motivasi. Ada perilaku otak. Kognitif gaitir terapi tadi. Cuman perangkatnya aja beda. Ya itu tinggal teknisnya aja. Kalau kita lihat yang di TV-TV dia teriak-teriakan. Segala macem. Kalau kita balik lagi. Lebih secara kependewasaan. Itu sih paling kalau dari. Oke oke. Karena kalau ngeliat perkembangan zaman ya. Perkembangan janggi-janggi sekarang. Itu kayak batu apung. Iya kan. Makin ditabok makin lawan. Batu apung kalau kita ngeliat boker kita kantong. Itu mitos tapi. Itu mitos. Kalau ini kan beneran batu apung taruh di air. Lo tabok makin lawan deh. Makin mental ke atas. Janggi sekarang udah gak mempan. Tabok. Mana katanya harus beda berarti. Iya. Dan dilihat dari masa eranya juga. Substansinya udah bergeser. Ya kan. Substansinya kalau dulu ya oke. Mungkin dulu. Down tuh bener-bener downers banget gitu loh. Yang perlu untuk diteriakin biar dia bergerak. Gitu kan. Kalau sekarang. Kalau sekarang. Apa. Diteriakin aja dia. Diteriakin aja dia. Gak diteriakin aja dia bergerak. Gitu loh. Buat apa yang diteriakin lagi kan. Tinggal kasih motivasinya. Tinggal dikasih jalannya. Tinggal dikasih. Directionnya lo harus kesini deh. Kayaknya baiknya. Lo baiknya kesini deh. Lo baiknya kesini deh. Ntar lo yang memilih jalannya. Lo mau jalan yang mana. Kan gitu. Soalnya jangki-jangki sekarang. Udah pinter-pinter. Bener. Udah pinter-pinter banget. Kalau dikasih tau bisa ngelawan. Itu salah satu fungsinya dari tadi yang lo liat. Konfrontasi tadi. Itu fungsinya kayak gitu. Kalau dari ininya. Filosofinya tuh kan kita gak pernah bisa ngeliat kotoran di pundak kita sendiri. Kita butuh orang lain untuk mirroring. Untuk bercermin gitu kan. Setidaknya dia ngingetin kita. Ya kan. Sama aja kayak misalkan. Hidup rumah tangga. Kalau misalkan suami udah ngingetin istri. Wah bahaya. Udah gak sayang berarti. Jadi biarin jeblos. Iya. Tandanya kita sayang sama temen kita. Sama sahabat kita. Sama sesama. Yang pernah hidup di dalam dunia gelap. Gitu ya kan. Salah satu cara kita sayang sama mereka. Ya kita kasih tau. Kita konfront. With no hard feeling. Gak pernah ada hard feeling gitu loh. Gue gak offence kok. Gue kasih tau gini buat kebaikan. Lu mau dengerin syukur. Gak mau dengerin lu yang hancur. Kan gitu. Jadi berarti tujuannya itu. Sebenarnya. Sebenarnya begitu. Kasar katanya ya. Lu bisa liat kayak gitu deh. Karena. Isu-isu yang jangki kan. Ya lu tau sendiri kan. Kalau dikasih tau ngerasa paling benar. Ya kan. Lu kayak bener. Macam betul lah ya kau. Kan gitu kan. Macam betul aja kau. Kasih tau. Kasih tau kan gitu. Sebenarnya kan ya memang. Gue ngasih tau lu. Tapi gue juga perlu dikasih tau. Itu gue nanya konfrontasi. Dan konfrontasi itu gak cuma harus ada rehabilitasi. Di rumah pun juga begitu. Di keluarga pun juga begitu. Ya kan. Biasanya kalau anak. Tadinya anak-anak jangki. Dikonfront sama orang tuanya. Lu kok baru pulang jam segini. Riek. Marah tuh ya kan. Kenapa emang ya. Iya, iya, iya. Ternyata. Di balik omongan orang tua tuh. Ternyata mungkin ada pesannya. Lu kalau balik malem-malem. Rawan. Iya kan. Satu rawan. Dua misalkan lagi PSBB. Lu ntar kena corona. Buat yang percaya. Kan gitu. Begitu loh maksudnya. Iya. Maaf ya untuk konspirator-konspirator yang lagi nonton. Saya tidak maksud untuk menendang Anda. Tapi kalau tersentil ya maaf. Jadi ya. Bani cakep. Jadi. Jadi. Apa namanya. Sebenarnya apa yang dilakukan di rehabilitasi. Kita bisa temuin di kehidupan. Sehari-hari sebenarnya. Cuman disini lebih di. Gimana ya bro ya. Lebih di. Dikuatin aja gitu loh. Makin dikasih lihat gitu. Iya. Dikoneksikan. Nah. Dikondisikan memang kayak gitu kan. Iya. Gitu orang lebihnya. Oke oke. Soalnya. Karena. Ini juga pengalaman gue. Pertama. Ada di. Satu. Apa namanya. Environment. Iya. Yang memang kayak gini. Yang gue gak pernah alami. Ini pengalaman pertama gue lah. Gitu kan. Dan. Ternyata. Gak seseram. Atau gak seperti. Iya. Pikiran. Ketakutan banyak orang gitu kan. Untuk. Jadi mungkin buat orang tua yang. Pingin anaknya. Jadi lebih baik gitu kan. Tapi juga memang harus ada. Keinginan anaknya juga ya kan. Betul. Pertama keinginan anaknya dulu nih. Memang ada kecenderungan dia memang mau jauh lebih baik gitu kan. Orang tuanya support. Ya mungkin salah satunya bisa ke Aljahu. Langsung kesini. Langsung nanti kontak personnya juga DMnya. Apa Instagramnya. Ada Instagram. Ada di bawah. Ada Facebook. Ada website-nya langsung. Informasi udah gampang didapet. Informasi lebih gampang didapet ya. Karena disini emang rasanya lebih homey lah. Jadi bisa seperti di rumah sendiri lah kayak gitu ya. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Dan yang pasti tenaga-tenaga yang memang ahli disini pun. Di bidang ini pun juga sudah bersertifikasi. Jadi tahulah apa yang dilakukan gitu kan. Kompeten. Ya kompeten di bidangnya lah. Ibaratnya. Oke jadi. Ex jangki bisa jadi profesi. Kenapa enggak juga. Iya kan. Iya kan. Lo mendalami sisi narkoba. Jangan sengah-sengah. Sekalian ya. Lo dapet duitnya. Lo dapet gajinya. Lo dapet juga amal-amal solehnya nih ceritanya. Bang dulu-dulu. Istilahnya kalau timbang-timbangan pahala nih. Sekil nih. Nol koma kedip. Nol koma kedip bisa lo tayakin lagi nih. Iya kan. Udah-udah. Kalau misalnya. Bersih banget ya. Kalau misalnya dulu. Kita kan banyak nih. Naruh-naruh berat-berat nih. Dosa-dosa dikit. Mece-mece-mece orang tua. Iya kan. Bede-bede. Ada bahan gue cek. Harusnya satu setengah. Ya kan. Gue kasih plastik tebal. Jeger. Gue pecah lagi. Nah kalau sekarang. Satu sisi. Pasti digaji namanya. Gue orang kerja. Iya kan. Lo punya hal yang membanggakan dalam diri lo. Betul. Iya gak. Masalahnya kan jangki di situ. Gitu gak punya hal yang banggain buat diri kita. Ini kita punya banggain buat diri kita sendiri. Kita diakui oleh teman-teman. Yang terakhir lagi. Ya bagi-bagi pahala. Dikit nabung-nabung lah. Iya kan. Biar skill-an pas tuh. Cakan tuh pas. Enak juga kalau kita masuk sana. Eh skill gue pas nih. Gak ada petrik ya. Gak ada petriknya dapet gitu semuanya. Kalau kata orang bener. Ini kalau kata orang bener ya. Bukan kata gue. Bukan kata gue. Kalau kata orang bener. Ibaratnya. Hablu minanasi kan kita jalan nih. Iya gak. Nolongin manusia. Sama manusia dulu deh. Iya kan. Urusan nanti itu jadi pahala apa enggak. Segala macem. Gak usah dipikirin. Yang penting kita bikin baik dulu. Tanpa pamri. Sebenernya. Iya kan. Ya percayalah proses itu gak akan menghanti hasil. Iya kan. Bagus nih. Iya itu. Kan tapi itu bukan kata gue loh. Iya. Kata orang bener. Bukan kata gue. Gitu. Kalau Bang Pai apa ya? Terakhir ada? Gak ada. Gue terima kasih banget Bang. Udah mau kaljahu gitu. Kita coba memberikan satu edukasi ke. Terutama ke. Apa ya bisa dibilang. Iya. Iya. Terima kasih sama lo Bang mau memberikan satu informasi-informasi terkait dengan penyalahgunaan dari teman-teman itu sendiri. Dan kebetulan juga hari ini juga hari World. Hari Aidsedunia gitu loh. Oh pas banget ya Bang lo dateng gitu loh. Jadi jauhin bukan jauhin orangnya gitu loh. Mereka harus dibantu, ditolong. Mereka harus tahu gitu loh. Nyakit ini memang ibaratnya mereka sama-sama manusia kok. Memang dari kenakalan-kenakalan aja sih sebenarnya. Pas banget gitu loh loh. Dateng di tanggal 1 Desember gitu loh. 1 Desember ya. Yoi. Karena identik ya kan. Yoi. Ya judul rejeki maut kan gak ada yang kata orang bener. Meskipun lo kena tiga huruf pun belum tentu lo gak bisa produktif juga. Betul. Iya kan. Betul. Karena namanya juga maut tadi lebih lah. Betul. Urusannya bukan urusan manusia. Yoi. Tapi pilihan hidup. Bukan rana kita lah. Yoi. Tapi pilihan hidup setelah lo dapetin meskipun stigma tiga huruf itu. Lo tetap bisa melanjutkan hidup jadi lebih produktif. Mungkin malah jauh lebih berfungsi secara maksimal dibandingin orang-orang yang gak kata huruf itu. Harusnya ya. Harusnya. Iya. Jadi harapan itu tetap ada. Yoi kan. Dan harapan di Aljahu Foundation ini juga memberikan harapan buat orang-orang yang mungkin harapannya semakin lama semakin nipis. Karena bandarnya udah kagak ada. Udah kagak ada. Udah kagak ada. Iya. Penyakit udah mulai ada. Mulai timbul. Mulai timbul. Otak-otak mulai geser. Bergabunglah sama Aljahu ke komunitas yang jauh lebih positif lagi. Oke. Thank you. Thank you. Pasieners. Waktunya. Dan semoga kita ketemu lagi nanti di konten-konten berikutnya. Mungkin dengan rehabilitasi yang lain. Pokoknya tetap support The Bodos. Like. Subscribe. Dan komen channel The Bodos. Gue Wa. Gue sign out. Gue Rindy gue sign out. Gue TJ gue cabut. Gue Pai. Gue cabut. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.